Duduk sama tersangka kasus ekspor minyak goreng apakah bisa dikaitkan ngopi Berani gak polisi gitu, adil gitu ya Terkait gak nih ya, dipanggil gak nih ya, diselidiki gak nih ya Ngopi dulu pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo, youtuber receh yang tetap santai tetap akan sehat Jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur berjuangan merdeka Allah Akbar, salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, walaupun tidak kurang suatu apapun Dan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa Penambah pahala sakit yang segera disehatkan dalam keadaan manfaat Amin ya Rabbul Alamin Ini konten gue untuk menemani kalian sahur, santap sahur, semoga sahurnya berkah Oke guys, masih rame nih tentang kasus minyak goreng ya Kalau kemarin kita lihat PT Wilmer itu ada ya, itu apakah berkaitan dengan wali kota Solo Yang notabene adalah anak Pak Presiden, karena di kaos Presiden Solo ada tulisan Wilmer Dan itu perusahaan terbesar katanya Uyeh, dan itu apakah ada kaitannya Dan ini harus kita kawal sayang, gak boleh dibiarin ya Dan mudah-mudahan aja kejaksaan dan aparat hukum terkait bisa menyelesaikan Nah kali ini, ya kali ini Viral ada sebuah foto, wah luar biasa fotonya nih Nih viral, viral foto Muldoko bersama komisaris minyak goreng MP Tumanggor Siapa Muldoko? Siapa sih Pak Muldoko itu? Ada yang tahu? Komentar di bawah Oke kita baca dulu beritanya sayang ya Ini apakah bisa terkait atau tidak Kita gunakan otak intelijen kita Kita gak perlu jadi polisi intelijen gitu Untuk punya otak intelijen gitu Boleh, punya otaknya boleh Tapi jangan ngaku-ngaku polisi loh gitu Soalnya banyak orang ngaku-ngaku gitu Ini dari viva.co.id Foto Muldoko bersama komisaris minyak goreng PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor beredar di media sosial Wilmar lagi guys Wilmar lagi Nah itu lu tahu ada Wilmar, Wilmar Foto viral itu diunggah oleh akun Twitter At Valino 15 Kamis 21 April Dalam foto tersebut terlihat Kepala Staff Kepresidenan Muldoko Oh Kepala Staff Kepresidenan Sedang berbincang santai dengan MP Tumanggor di sebuah acara Tampak mereka mengenakan kemeja warna putih Mereka tidak sendiri Banyak yang lain juga memakai baju yang sama Oh seragam Ya 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 Mungkin buka puasa bersama kali ya Namun saat itu Tampak Muldoko sedang memberikan persetujuannya Kepada salah seorang yang mau pamit kepadanya Tampaknya mereka usai menggelar acara bersama di sebuah hotel Mengenai waktu tempat dan nama acaranya Belum diketahui pasti dari pengunggah foto ini Namun foto ini beredar di media sosial Usai MP Tumanggor ditetapkan sebagai tersangka Kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung Tersangka Gue ingat Munarman Munarman itu hadir di acara bayat begitu Langsung dikaitkan Nah kalau Pak Muldoko Duduk sama tersangka Kasus ekspor minyak goreng Apakah bisa dikaitkan Ngopi Berani gak polisi gitu Adil gitu ya Terkait gak nih ya Dipanggil gak nih ya Diselidiki gak nih ya Ngopi dulu Pak Kita lihat beritanya ini terus ya guys ya Kita baca sampe habis Biar gak gagal paham gitu ya Kalian juga gitu Kalau nonton konten gue itu Tonton sampe habis Biar kagak gagal paham Kadang-kadang nonton kagak apk Kagak komentar Kagak nyambung Akhirnya kan malu kasihan Kasihan orang tua kalian Besarin kalian udah gede sampe begini Gak nyambung Kasihan tuh Beban orang tua Ya akhirnya kalian jadi Beban orang tua tuh Gak baik Kenapa kesitu sih Gak tau Pengen aja gue ngomong begitu Kan nasihat juga Oke lanjut 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 Sebelumnya juga Beredar PT Sebelumnya juga Beredar foto MP Tumanggor Foto bersama dengan Menko Luhut Bin Sarpanjaitan Panjaitan Ayo Ayo Bisa diusut Nah itu beritanya Apakah kejaksaan berani Jatim 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 Jat siapa kita baca beritanya supaya lo tahu kemana nih koneknya kemana ini harga minyak goreng tak kunjung turun belakangan muncul ada dugaan adanya mafia yang memainkan harga komoditas tersebut mafia ini padahal baru mafia ya belum papia ya baru maknya nih memang kalau udah mama di bahaya kalau mama udah turun ke jalan kebongkar deh menariknya ada perbedaan pendapat soal adanya mafia minyak goreng di kalangan pemerintah pusat minggu lalu menteri perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan ada penyelundupan pasokan minyak goreng yang dilakukan oleh mafia keluar negeri mendak ngomong begitu Pak Lutfi hal itu menyusul kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini menurut Lutfi seharusnya dengan kebijakan harga eceran tertinggi HIT dan domestic market obligation DMO kebutuhan minyak goreng bisa terpenuhi setiap bulannya jadi ini yang saya sebut bahwa ini ada perbuatan mafia yang mesti kita berantas bersama-sama ungkap mendak pada rapat bersama DPR Kamis 17 Maret benar Pak bongkar Pak ya itu bongkar-bongkar kepala staf kepresidenan Muldoko pun angkat bicara soal dugaan keterlibatan mafia dibalik meroketnya minyak goreng nah tadi Pak Muldoko ada fotonya ya sama si Wilmer ya lah pantas aja membantah ya Pak Muldoko kenapa membantah tidak ada keterlibatan mafia yang sedang memainkan harga minyak goreng ini hanya urusan tata niaga katanya saat berkunjung ke Mojokerto Selasa 22 Maret malam oh jadi Pak Muldoko bilang nggak ada mafia mafia terus yang duduk sama Pak Muldoko itu tersangka lupa ngopi Pak Apakah Pak Muldoko terlibat bisa jadi bisa kagak ya Pak ya ngopi dulu Pak udah lah kebohongan pasti kebongkar ini zaman buah makanya jangan kebiasaan bohong deh kira ya ya nggak baik kebiasaan bohong tuh ntar kalau kebongkar malu sendiri kalau punya malu kalau nggak punya malu ya tetep aja ya bodoh amatan ya dia mengungkapkan kenaikan harga minyak goreng tidak dapat dikenalkan karena ditentukan oleh pasar global Hai 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 pasar global kata Pak Muldoko pantas aja foto ya Pak ya ini tanggal 22 Maret ini berita sekarang sudah jadi tersangka tuh si komisaris Wilmarnya tuh terus Pak Muldoko kemana Apakah Pak Muldoko dipanggil mudah-mudahan habis Pak Muldoko dipanggil mudah-mudahan Pak Lut dipanggil tapi kalau manggil Pak Lut ini agak susah guys iya beliau datang nggak pakai masker jadi mahasiswa nggak ada yang berani manggil ya Pak Lut ini hormat lor hehehe ngopi dulu ah enak kopi gue nih mau sahur menurutnya pemerintah masih mencari kebijakan yang tepat terkait dengan gejolak pasar global yang mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas dalam negeri salah satunya mencaput harga eceran tertinggi minyak goreng premium yang bertujuan mendapat keseimbangan melalui mekanisme pasar hujannya ujar Muldoko dan Muldoko ada fotonya Muldoko menjelaskan minyak goreng premium belakangan menjadi langkah di pasaran akibat enam pabrik yang tergolong besar di tanah air terpaksa tutup Oh tutup Pak bukan ekspor keluar Pak Umi Umi begini amat ya ini berita 22 Maret jadi nih lu tahu alurnya itu menurut mundur-mundur kalau tadi yang gua baca pertama itu tadi itu April ini ini berita Maret Pak Muldoko ngomong begini sekarang ada fotonya dia yang tadi ntar gua tampilin lagi beberapa pabrik minyak goreng yang tutup-tutup mempengaruhi suplai suplai yang terpengaruh akan menaikkan harga diharapkan dengan melepas HIT akan terjadi keseimbangan baru ujarnya Iya Pak Muldoko habis kemarin anak presiden sekarang Pak Muldoko ya yang pakai ada hubungannya sama milmar ya Wah keren lho Pak Muldoko ini mudah-mudahan aja kejaksa berani Hai mudah-mudahan aja polisi berani gitu hukum itu rata Pak enggak peduli siapa Hai sian rakyat Pak sian rakyat biar tahu rasa tuh udah kaya udah tajir udah jadi menteri udah kerjaan banyak duit banyak masih juga mafia-mafian coba nggak usah nggak usah begitu iya secukupnya aja mati-mati kita nih kita nih manusia yang bakal mati gitu pertanggung jawaban akhiratnya gimana itu keseimbangan yang dimaksud adalah harga minyak goreng premium yang saat ini dirasa makin mahal saya yakin itu tidak lama itulah keseimbangan baru yang semuanya akan ditentukan pasar nanti harganya akan makin turut ucapnya Iya Pak tidak lama memang Pak tidak lama akhirnya ketahuan Bapak ada foto itu bareng sama komisaris minyak goreng MP Tumango PT Wilmar apakah ini ada hubungannya pemirsa rakyat Indonesia saksikanlah kebohongan pasti akan terbongkar kebusukan pasti akan terbongkar dan pesan gua buat rakyat Indonesia sudah saatnya kita bangkit untuk bersuara yang pernah takut untuk bersuara kebenaran adalah kebenaran siapapun orangnya apapun partainya apapun agamanya kalau dia benar kita akan katakan benar dan siapapun orangnya apapun partainya apapun agamanya apapun sukunya walaupun dari kelompok kita sendiri kalau salah akan kita katakan salah dan kita mengharapkan sama-sama keadilan dari aparat penegak hukum terkait baik kejaksaan Polri KPK usut tuntas kasus minyak goreng ini karena ini sudah cukup menyengsasa-sasa 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 menyengsarakan rakyat dah begitu aja kenapa gua ngomongnya gagap gitu tadi supaya kalian ketawa Ingat ada menteri yang dulu begitu ya hahaha gua minta maaf kalau ada salah selamat sahur mudah-mudahan sahur kalian berkah ya puasa enak gitu ya habis konten ini kalian share kalau kalian rasa ini manfaat kalian like kalau kalian suka dan jangan lupa kita berdoa untuk Indonesia mudah-mudahan itu semua pejabat-pejabat rakus itu dapat hidayah dari Allah subhanahu ta'ala dan mereka mau bersobat dan kalau mereka nggak mau dapat hidayah mudah-mudahan mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu ta'ala amin ya rabbal alamin gue minta maaf kalau ada salah wabillai tofik walidaya walidaw walinaya walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muldoko duduk disitu dan sebelumnya ngomong nggak ada mafia-mafiaan halo apa cuman gue yang curiga hai 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 haiTele